Kita awali informasi pertama, Saudara Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Putu Satria Anantarustika mendatangi Polres Metro Jakarta Utara meminta penjelasan polisi. Keluarga korban yakin ada pelaku lain yang terlibat. Tim Kuasa Hukum tiba di Polres Metro Jakarta Utara untuk menanyakan perkembangan dan meminta penjelasan kepada pihak kepolisian terkait penetapan pelaku tunggal. Kuasa Hukum dan keluarga korban meyakini ada pelaku lain yang ikut terlibat. Pihak Kuasa Hukum juga membawa sejumlah bukti baru dan berharap polisi bisa menetapkan pelaku lain yang bersama-sama di dalam toilet di mana tempat penganiayaan terjadi. menanyakan beberapa hal, khususnya terkait dengan teoris dari Kapolres yang menetapkan ini pelaku tunggal. Kita mau menanyakan beberapa hal dan kita juga ada beberapa bukti baru lah. Siapa tahu bisa membantu dalam peluang pengembangan. Kami masih sangat yakin lebih dari saya. Peran senior lain harusnya dipindahkan juga. Itu kan lima orang, yang senior. Empat lagi itu. Saudara duka mendalam masih dirasakan keluarga korban. Di mata keluarga, Putu Satria adalah anak yang santun, tekun, dan rajin. Ayah korban yang masih syok dengan peristiwa yang menimpa anaknya berharap pelaku dapat hukuman yang setimpal. Kira-kira sebelumnya ada sempat curhat mungkin anak tentang ada seniornya yang gimana? Bagaimana dia bilang aman-aman aja? Tapi... Bagaimana saya tanya, B.A. gimana disana itu aman, Pak? Saudara kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta Utara kembali terjadi. Terbaru, taruna STIP bernama Putu Satria Anantarastika, yang masih berusia 19 tahun, tewas diduga di Aniaya seniornya. Putu Satria Anantarastika, siswa sekolah tinggi ilmu pelayaran, tewas di Aniaya seniornya tiba di Bali. Polisi telah menetapkan satu tersangka kasus penganiayaan, yakni senior korban, yang merupakan mahasiswa tingkat 2 STIP Cilincing. Arogansi senioritas dinilai jadi pendorong tindak penganiayaan terjadi. Tersangka tunggal di dalam proses atau persiwa pedana ini, yaitu saudara TRS, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Keluarga tentu saja tak kuasa menahan duka, saat jenazah siswa STIP Putu Satria Anantarastika tiba di RSUD Kelungkung. Di rumah duka desa Gunaksa, kecamatan Dawan, Kelungkung, Bali, karangan bunga duka cita berjejer di rumah orang tua korban. Keinginan bersekolah di Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, merupakan cita-cita putu sejak dulu. Padahal, keinginan putu untuk bersekolah di STIP sebenarnya sudah pernah ditentang keluarga. Namun tekadnya yang kuat, membuat keluarga mengizinkannya masuk sekolah kedinasan. Rio bilang sama saya, Pak Mang, mau ikut sekolah kedinasan STIP. Saya bilang, Rio, STIP itu, 2017 itu terjadi pembunuhan. Dan begitu sadis. Saya nggak mau kamu jadi korban. Dia bilang, tidak Pak Mang, karena kalau terjadi pembunuhan, STIP akan ditutup. Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi internal yang telah bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di STIP Jakarta. Sementara untuk menginvestigasi peristiwa ini, Kementerian Perhubungan membentuk tim internal yang bekerja mengevaluasi kekerasan berulang yang terjadi di STIP Jakarta. Untuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Sekolah juga telah menambah personel pengasuh atau pengawas yang ditempatkan di area sektor pendidikan meliputi area kelas, akses tangga dan lorong, serta area toilet sektor pendidikan, dan mengoptimalkan peran pembimbing akademik serta perwira peminat Aruna untuk memberikan pendampingan. Personel pengasuh dan pengawas juga ditambah sekolah pelayaran negeri di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu. Tim Liputan, Kompas TV